Halo semuanya, selamat datang di channel Inanistv, balik lagi di Garmotiv, garap dunia otomotif. Nah, kalau misalkan biasanya kita nge-review di luar, kali ini kita nge-garap di dalam studio nih. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ya kita pengen mulas sedikit tentang video-video kita sebelumnya yang sudah nge-review mobil mobil. mobil-mobil langkah, gitu kan, yang emang jarang di jalanan. Nah, kali ini gue nggak sendiri, tapi gue bareng reviewer kita. Ini dia, Tu Bagus Muhammad Farhan. Weh, bro. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Buka aja kali ya. Oh iya, buka aja kali ya, biar enak ngobrol ya. Nah, karena di samping gue udah ada Farhan nih, gue pengen nanya-nanya sedikit nih tentang Farhan ini, kan. Lu kenapa sih bisa terjun di dunia otomotif? Ya, jadi awalnya itu emang dari kecil, gue udah suka hobi di dunia otomotif. Oh, oke. Emang dari kecil. Dari kecil. Bahkan sampai sekarang pun, kalau ada video review dari mana, gue langsung liat. Karena gue mende-mende banget nih namanya otomotif. Fashion lu berarti ya. Makanya semenjak tahun 2018, dengan adanya media ini, ini kesempatan gue untuk meluapkan hobi gue. Meluapkan hobi di review ini. Sekarang gue mencari pengalaman baru, menambah lawasan baru. Kenapa sih nggak dicoba aja untuk review di depan kamera? Oh gitu, tapi kan lu reviewernya di depan kamera, itu kesan tersendiri lu, pas di depan kamera ngomong tentang mobil ini, itu, ini, itu tuh bagaimana? Apakah pertama kali malu-malu nggak pede, kan pasti ada dong orang yang emang nggak pede kan, ceritain dong. Yang pertama, gue kaget. Kaget? Gue kaget kok, gue bisa nih, menyampaikan beberapa informasi ke depan kamera. Bahkan yang gue lebih kaget lagi, ketika gue review di depan banyak orang, itu gue pede aja gitu. Oh gitu. Sama sekali nggak malu, nggak apa, bener-bener, gue emang percaya diri aja udah. Bahkan di event-event besar tuh? Iya. Kayak event besar kayak Gia, CMS, itu kan gue ada beberapa kali review di event tersebut gitu, cuman lancar sih. Oke, overall lancar, nggak ada malu, nggak ada pede aja gitu. Pede aja, yang penting tuh percaya diri. Kok gue bisa gitu ya, ngomong di depan kamera, yaudah. Dari situ udah makin yakin untuk dilanjutkan, diasah lagi lah supaya lebih profesional lagi untuk mengapaikan. Oke, nah dan lu kan kemarin ya, kemarin tuh lu dapet kesempatan untuk nge-review koleksi mobil ketua umum IMI. Kesan lu gimana? Kaget lagi. Kaget lagi? Kaget lagi. Ini lebih kaget dapet kesempatan untuk mereview salah satu koleksi mobil ketua umum IMI. Ketua umum IMI. Itu kayak, IMI mimpi nggak sih ini? Kaget, IMI nyata nggak sih ini? Dan mobil ini spesial gitu. Oke. Bahkan, yang punya mobil ini aja belum lihat mobilnya langsung. Tapi gue udah, bahkan gue nge-review. Oh gitu. Jadi bener-bener lu nge-review ini udah refresh banget, baru dateng, bahkan yang pemiliknya aja belum melihat. Belum melihat? Betul. Wah, keren banget. Dan kebetulan mobil itu kan juga abis dimodifikasi sistem audionya. Oke. Jadi bener-bener masih anget banget, masih dimodifikasi. Masih anget-angetnya lah ya. Luar biasa sih, waktu itu bener-bener dapet kesempatan. Kalau boleh tahu nih, mobil apa sih itu? Penasaran ya? Kita lihat nih videonya. Keren banget. Halo semuanya, selamat datang di channel InnoStv. Ya, sebalik lagi di Garamotif, garap dunia otomotif. Kali ini, gue berada di rumah salah satu ketua umum ini. Gue dapat kesempatan untuk mereview salah satu koleksi mobil ketua umumnya ini. Ini mobilnya sangat menarik sekali. Penasaran? Ini dia. Mobilnya. Keren ya. Yang tempat ini menarik. Ini dia mobil asal Inggris. Morgan Plus 4. Mobil 3W tersebut sukses mencapai 1000 unit untuk perang pertama di dunia. Secara desain, basis terlepas dari basis yang sebelumnya. Sekarang menggunakan basis platform yang jauh lebih ringan dan menggunakan kaki-kaki yang lebih kaku dan berbeda dengan versi generasi yang sebelumnya. Ini dia. Ada yang menarik. Cara budak of the scene-nya itu. Gue tahu caranya gimana. Ini gue kasih tahu cara bukanya. Ini agak rumit ya. Cara bukanya itu. Jadi ini dilapisi dengan gasper. Ini gaspernya kultasin loh by the way. Ini kita buka. Jadi dua tuas ini. Kita kan ke bawah. Terus selalu langsung dikatasi. Jadi ini ada dua penutup kak mesin. Cuma satu mesin. Enggak dua mesin. Jadi ini mesinnya. Oke, nah itu videonya. Tonton. Kalau emang penasaran bisa balik lagi ke video sebelumnya. Harus ditonton. Harus ditonton. Wajib banget. Karena emang itu mobil sebenarnya emang desainnya klasik. Klasik. Tapi dari mesin dapet segala, modern itu ya? Modern. Jadi Morgan Plus Sport ini mau kayak mobil paketan gitu loh. Modernnya dapet. Sportnya dapet. Dapet klasiknya dapet. Kalau masalah mesin, jadi kalau Morgan ini ya singkat aja mobil mesin ini. Basisnya dari BMW. BMW? BMW. Bentar, bentar. Kalau ngeliat di reviewnya, itu dilihatkan tuas transmisinya. Itu punya joysticknya BMW. Jadi perpaduan sih. Bentar ya, bentar. Jiwa BMW. Badan Inggris Morgan. Kok bisa? Ya, jadi Morgan sendiri kan dari Inggris. Dan itu dari Eropa juga dong. Jadi ini sebenarnya perusahaan berkolaborasi gitu lah. Jadi bodi segala macem emang dari Morgan sendiri. Cuma pasokan mesin, itu kita kerjasama dari BMW-nya. Oh, jatuhnya ini kayak kerjasama BMW dengan Toyota Supra yang terbaru itu ya? Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya bener. Supra sama BMW. Nah, yang gue pengen tanya nih, ini kan mobil langka nih, cukup langka, emang cukup langka banget di jalan Indonesia emang jarang banget orang liat. Impression lu pas nge-review mobil itu? Impression gue ketika waktu itu gue nge-review sih, apa ya, baru sekali itu gue merasakan masuk ke dalam mobil yang belum pernah sama sekali gue dudukin. Dudukin? Iya, belum pernah gue review, jadi bener-bener wow banget sih itu mobil gitu. Ini yang beda banget ya, impressionnya ya? Beda banget gitu. Sama kayak mobil-mobil biasa ya kan? Iya, biasa kan gue naik mobil Jepang, nah ini naik mobil Inggris, dan mobil Inggris itu spesial. Spesial, spesialnya apa? Spesialnya ya, itu yang tadi pertama gue bilang, mobilnya itu kayak paketan. Jadi kayak klasiknya dapet, modernnya dapet, sportnya dapet. Jadi bener-bener ketika ada orang punya uang, ingin membeli mobil itu, itu bener-bener untuk menghibur orang tersebut gitu, karena mobil itu saking spesialnya. Spesial banget, iya sih emang, wow itu model jaman tahun 90-an, dan ternyata itu tahun 2020 ya? 2020, 2020 mobil baru. Orang nggak ada yang nyangka, mungkin orang ngiranya ini mobil restorasi, padahal ini mobil baru. Mobil baru. Itu dia, Lamborghin masih mempertahankan desain klasiknya itu. Jadi kayak seakan-akan mobil tahun 2020 ini kayak masih kayak mobil tahun 1930-an, 1920-an. Cuman emang ditambahin fitur-fitur disesuaikan dengan tahun barunya itu. Tahunnya, dengan menyatukan modernnya itu. Tuh, modernnya dapet, klasiknya dapet. Nah, satu lagi, apa pikiran lu, pikiran yang terlewat pas pertama kali lu lihat mobil itu? Ini mobil apa sih? Soalnya belum bener, belum tahu ini mobil apa sih sebenarnya. Oke. Kayak, oh ini yang, ya nama Morgan sendiri sih, pernah denger sih. Cuman kayak pas ngeliat langsung, oh ini, yang namanya Morgan tuh ini. Makanya waktu itu sebelum review dimulai, bener-bener gue liatin dulu, oh ini ya Morgan, gue cari tahu detailnya gimana. Nah, lu kan sempat nge-review nih kan, cukup lama, bahkan lu duduki dalamnya itu nge-review. Pokoknya seluruhnya lu review. Seluruhnya, keseluruhan. Apalagi nih mobil punya penjabat ketum Imi. Betul. Experience lu ketika nge-review mobil itu. Yang pertama ini emang gue mendapatkan amanah yang luar biasa. Luar biasa. Yang besar untuk mereview salah satu koleksi beliau ketua umum Imi. Jadi ketika waktu itu emang bener-bener harus maksimal untuk review. Maksimal banget ya. Ya Alhamdulillah sih selama review kemarin sih berjalan dengan lancar sih. Ada kejadian-kejadian unik nggak? Pas nge-review. Ada. Ceritain dong kalau boleh. Jadi pengalaman gue kemarin nge-review mobil itu. Jadi mobil itu ada di basement. Jadi pas waktu itu kita ada sedikit halangan di bagian lightningnya. Pencahayaan ya. Pencahayaan ya. Oke. Nah. Mau nggak mau harus dibawa ke atas. Oke. Terus. 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 Siap właściwie. Kebanyain rupanya di situ lah. Sebagai apa? Ada suatu challenge lah. Untuk bawa mobil ke atas gitu. Based on the B2O. Terus pas ke atas udah langsung di parkirkan. Itu mobil panjang moncongnya. dari situ emang ada kerepotan di situlah kalau berarti panjangnya semana? kap mesinnya itu agak panjang sih sebenarnya oh kap mesinnya video reviewnya emang moncong depan itu panjang, cuman kesini pendek jadi emang mesinnya aja ya? mesinnya emang besar, jadi emang itu bikin panjang dan kalau dilihat tadi kan di video mesinnya itu ada dua kap mesin tuh yang kebuka betul kok ada dua gitu? kenapa nggak dibikin satu aja? itu dia, balik lagi Morgan masih ingin mempertahankan desain Morgan yang dulu karena Morgan yang dulu memang model kapesnya dua begitu dua begitu, dan itu dua dia bisa kebuka? bisa, cuman yang paling sering buka pasti yang sebelah kanan karena itu mesinnya di situ dan itu dibaluti ikat pinggang ikat pinggang kulit asli nah, kalau tadi kan cerita keseruannya nih nah, kalau sekarang kesulitannya apa? kesulitan yang pertama pas gua start review itu gua mulet mesinnya itu gua nggak bisa kenapa? jadi sejalan kan gua buka mesin gua buka pintu itu samping sama gua mau buka atap kanvasnya itu jadi kan Morgan ini atapnya itu kanvas, kabrile itu aja gua susah norak kan gua, aduh gimana cara buka? kan biasanya mobil Jepang main buka gini aja kan buka mesin tinggal gini ya kan nah ternyata pas gua cerita waktu itu ya step pertamanya itu, jadi di ikat mesin itu ada ikat pinggangnya gitu oke melapisi ikat mesinnya itu ikat pinggang? iya, semacam gasper gitu, memang gaspernya panjang banget, beda sama gasper ini oke itu step pertama harus dibuka dulu gitu, dibuka terus di kapasnya itu ada tuas, ada dua tuas oke dan itu kalau kita belum tahu, itu susah nyari celaknya oooh tapi ternyata itu harus dicongkel ke atas, harus bersamaan gitu dengan tenaga gotot? iya emang agak kurang praktis di bagian situnya apa lagi itu? challenge-nya emang kesulitan di situ sih nah yang riset mengatakan bahwa mobil itu harganya 2,1 miliar hampir 2,2 lah 2,2 ya 2,2 ya dengan harga segitu masih ada kesulitan tentang buka mesin, buka pintu, dan buka kabriolnya? masih wow karena sebenarnya mobil ini tuh bukan mobil diperuntukkan untuk mobil harian sebenarnya jadi mobil ini hanya orang yang kaya yang punya uang mampu membelinya itu hanya mungkin untuk memuaskan hobi saja ya? nafsu, hobi, hobi saja dan tata-tata mobil-mobil kayak semacam ini tuh hanya di sebagai koleksi saja di garasi bayangin aja kalo mobil itu jadi harian betapa repotnya kita kalo ada apa-apa di bagian itu iya bener, apalagi di jalan raya Indonesia yang panas ini dengan mesin sebesar itu pasti gampang overheat dan apalagi kalo misalkan kayak di jalan tol, mesin overheat bukanya, udah kelaman bukanya sendiri ya dan mobil itu juga ceper oh gitu pendek jadi ya agak kurang cocok lah untuk di jalan Indonesia ya atau sendiri banyak pulsi tidur yang tinggi-tinggi iya pulsi tidur lubang gitu dah jadi mungkin itu hanya di display di rumah dan untuk memuaskan nafsu mata saja tuh menurut lu secara pribadi nih mobil ini fun to drive gak untuk di jalanan Indonesia? kalo untuk di jalanan Indonesia gua saranin sih jangan dijadikan itu mobil harian repot ini mobil karena yang pertama moncongnya panjang ini mobil kayak ceper ya tau sendiri di Indonesia jalannya banyak lubang pulsi tidur yang tinggi tapi ini mobil untuk lifestyle gue cincin keren banget ya keren banget wow soalnya bentuknya itu waduh keren banget keren banget jadi emang mungkin untuk harian sih agak repot ya agak repot jadi tapi emang untuk lifestyle untuk gaya jempol deh pokoknya keren jadi emang mobil ini tuh sebaiknya emang diputukan untuk hobi saja ya kan kalo emang mau dibawa ke jalanan cari jalanan yang emang cocok lah untuk mobil itu emang gak banyak pulsi tidur atau biasanya digunakan ya seminggu sekali seminggu sekali jadi mungkin untuk kumpul untuk mungkin kumpul komunitas oke guys akhirnya kita berada di ujung obrolan untuk acara siang ini nah mungkin pertanyaan terakhir nih buat gue untuk Farhan ya apa yang ingin lo sampaikan oke yang pertama-tama yang ingin gue sampaikan gue sangat berterima kasih kepada Pak Bama Susatyo selaku ketua umum ini yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan untuk mereview salah satu koleksi Pak Bama Susatyo dan yang kedua yang ingin gue seneng banget dapat pengalaman yang baru pengalaman yang menarik bisa mereview mobil yang sangat keren ini ini mobil paketan klasiknya dapet modernnya dapet pokoknya mobil gue acuin jempol banget keren udah mungkin cukup sekian untuk keseruan di siang yang cerah ini gue terima kasih banget sama lo thank you banget ini ya siap udah temen gue ngobrol-ngobrol santai sebenernya untuk ngebahas tentang eh ngebahas apa yang lo pernah review dan ditunggu video-video berikutnya ditunggu itu dia dan bakal ada keseruan lainnya kita bakal ngebahas tentang apa sih yang pernah direview siap Muhammad T.B Farhan ini siap ya nanti kedepan program ini akan ada episode-episode selanjutnya ditunggu saja ditunggu aja pokoknya pokoknya jangan lupa like comment subscribe dan share di seluruh media satu lagi jangan lupa nyalakan loncengnya betul biar gak ketinggalan jadi kalau ada video baru langsung langsung muncul di notifikasi oke oke sekian terima kasih yang sudah menonton udah menemani kita di siang hari ini eh pokoknya salam dari gue semoga kalian sehat selalu amin jaga kesehatan semuanya jaga kesehatan karena kasus covid omikron ini udah mulai naik turun ya jaga imunitas jaga imunitas dan terima kasih udah menonton bye bye bye